Sekidok pernah melewati berbagai momen yang sangat tidak menyenangkan sebelum menjadi salah satu grup band skat terbaik di industri musik Indonesia seperti sekarang ini. Heru Sekidok dan kawan-kawan bahkan pernah sampai dimusuhi musisi indie dan band indie di Jogja. Pasalnya, saat itu Sekidok memutuskan keluar dari jalur underground dan beralih ke label rekaman. Fakta itu diungkapkan oleh manajer Sekidok Mehmet ketika melakukan wawancara dengan Kompas.com beberapa waktu yang lalu. Mehmet tidak memungkiri lagu-lagu Sekidok memang sangat segmented. Hal itulah yang membuat konser Sekidok tidak sama dengan band lain. Menurut Mehmet, Heru dan kawan-kawan pada awalnya memang hanya menjalani karir di skena musik underground saja. Mehmet juga tidak menampai fakta bahwa Sekidok pernah dimusuhi ketika memutuskan bergabung dengan mayor label. Menurut Mehmet, di kalangan underground ada istilah sellout alias berkhianat. Label itu biasanya akan diberikan oleh komunitas indie kepada musisi ataupun grup band yang memutuskan bergabung dengan label komersial. Band ataupun musisi indie yang melakukan langkah itu dianggap hanya ingin mengejar popularitas dan materi semata. Nah, Sekidok ternyata juga mendapatkan cap tersebut. Meskipun demikian, saat itu Heru dan kawan-kawan tetap memutuskan bekerjasama dengan label rekaman. Sebab, mereka menilai lagu-lagu Sekidok harus bisa didengarkan dan dinikmati semua penggemar musik Indonesia. Gitari Sekidok Richard juga menyebut dirinya dan kawan-kawannya sempat dianggap akan berubah ketika sudah bergabung dengan label rekaman. Nyatanya, anggapan itu ternyata tidak terbukti. Menurut Richard Sekidok, dirinya dan teman-temannya tetap mempertahankan ciri khas lagu Sekidok meskipun mereka sudah bergabung dengan mayor label. Terima kasih telah menonton!